Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang Trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai Yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai Saya banggakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan Bermanfaat untuk menambah pengetahuan Pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar adik-adik sekalian Mudah-mudahan hari ini Kita senantiasa Mendapatkan lindungan dari Allah SWT Sehingga kita bisa menjalankan Segala aktivitas kita dengan lancar Bersama saya Muhammad Yusuf Pengajar Maskul Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Adik-adik sekalian Hari ini kita akan membahas Satu topik pokok bahasan Dimana hari ini kita akan Masih berada di pembahasan Tentang Orde Baru Itu salah satu bagian daripada Keunikan pemerintah Orde Baru adalah Adanya sebuah kondisi Yang disebut dengan Penguatan peran negara Kita pahami bersama bahwa Di era pemerintahan Orde Baru Ada banyak kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan oleh pemerintah Menyikapi Mengenai kondisi politik dan ekonomi Yang ada pada saat itu Instabilisasi Ketidakstabilan kondisi politik Ketidaksebagian sistem Impereconomia Indonesia Kemudian menjadi bagian Daripada Kebijakan-kebijakan Yang kemudian ditempuh oleh Pemerintah Orde Baru Salah satu hal yang kemudian Mengemuk kadang muncul Di era pemerintah Orde Baru Adalah Menguatnya Perang negara Adik-adik sekalian Sebelum kita lebih jauh Membahas tentang Penguatan perang negara Di masa pemerintah Orde Baru Terlebih-lebih saya ingin Menyampaikan Tujuan pembelajaran Yang akan kita capai Pada pertemuan hari ini Jadi untuk pertemuan hari ini Ada dua tujuan pembelajaran Yang akan kita capai Yang pertama adalah Mengidentifikasi Kiri-kiri Sistem politik Orde Baru Jadi Sebagaimana saya katakan tadi Bahwa Dalam pertemuan sebelumnya Kita telah membahas Mengenai Bagaimana Sistem politik ekonomi Sistem politik yang Dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru Baik politik dalam negeri Maupun politik luar negerinya Nah sekarang Ini yang akan kita bahas Mengenai Mengidentifikasi Kiri-kiri Sistem politik Orde Baru Yang kita hubungkan dengan Menguatnya Perang negara Jadi Kiri-kiri Sistem politik yang akan kita bahas Di materi ini adalah Yang kita hubungkan dengan Proses Penguatan perang negara Dalam aspek Kehidupan masyarakat Kemudian yang kedua adalah Menganalisis Dampak Menguatnya perang negara Pada masa Orde Baru Di bidang politik Jadi Berbicara masalah dampak Tentu saja ada berdampak Pada berbagai bidang Nah untuk pertemuan hari ini Kita hanya khusus Membahas mengenai dampak Menguatnya perang negara Di bidang politik Nah adik-adik sekalian Inilah dua bagian Utama Atau dua tujuan pembelajaran Yang diharapkan dapat kita capai Setelah proses pembelajaran Hari ini kita berlangsung Adik-adik sekalian Adik-adik boleh mengambil tempat duduk Dengan membantu kelompok-kelompok kecil Karena disini banyak hal-hal yang Layak Yang menarik Untuk bisa kita diskusikan Jadi boleh misalnya Di kelas Membantu kelompok-kelompok kecil Kelompok diskusi Sambil menyimat Membaca Maupun Mencari materi-materi Terkait dengan Penguatan perang negara Untuk didiskusikan Sambil kita Membawakan materi ini Adik-adik sekalian Untuk mengarahkan Untuk mengarahkan Pembahasan kita Maka Disini saya akan munculkan Mengenai Peta Konsep penguatan perang negara Pada masa order baru Jadi adik-adik sekalian Untuk pembahasan hari ini Ada dua bagian Pembahasan yang akan kita petakan Bagaimana terlihat Tampil di depan Bahwa ada dua bagian Pembahasan yang akan kita petakan Pada pertemuan hari ini Pada pembahasan bagian pertama Kita akan membahas Mengenai ciri-ciri Sistem politik Di masa order Baru Ya sekali lagi Saya katakan bahwa Sistem politik Kiri-kiri sistem politik Yang akan kita bicarakan Disini adalah Sebuah sistem politik Yang di Kebijakan-kebijakan Politik yang dikeluarkan Oleh pemerintah order baru Yang kemudian Mengarah pada Situasi penguatan Munculnya sebuah kondisi Penguatan perang negara Pada Aspek berbagai Aspek kedua Masyarakat yang terjadi Pada masa order baru Ada enam Kiri umum Ada enam Ada enam yang bisa kita Identifikasi Ada enam yang bisa Identifikasi Mengenai Kiri-kiri sistem politik Order baru Yang mengarah pada Penguatan perang negara Terhadap Berbagai aspek Kedua masyarakat Yang pertama adalah Dwi fungsi abri Adanya sebuah kebijakan Yang dikenal dengan nama Dwi fungsi abri Kemudian yang kedua Ada konsep masa Mengambang Ini terkait dengan Sistem perpolitikan Di Indonesia Dalam hal ini adalah Sistem kepartai yang ada di Indonesia Kemudian Ada korporalisasi negara Ini terkait dengan Hubungan antara negara Dengan berbagai macam Lembaga-lembaga Yang ada di Bagian daripada Masyarakat Indonesia Kemudian ada Sentralisasi pemerintahan Yang kelima Adalah program Bantuan luar negeri Dan yang keenam adalah Sistem Semi perwakilan Ini juga Sistem semi perwakilan Terkait dengan Sistem kepartaian Yang ada di Indonesia Di era Orde Baru Inilah bagian pertama Yang akan kita bahas Pada pertemuan hari ini Yaitu Pada bagian Kiri sistem politik Orde Baru Yang mengarah Pada adanya Sebuah kebijakan Yang dikenal dengan Nama penguatan Peranegara pada masa Orde Baru Kemudian Ada bagian kedua nanti Juga kita akan membahas Mengenai Dampak Menguatnya peranegara Ada sebuah Kebijakan Ada sebuah peristiwa Tentu saja peristiwa itu Atau kebijakan itu Atau Atau memunculkan Epek Atau dampak Terkait dengan Menguatnya peranegara Tentu saja Ada dampak yang ditimbulkan Ada efek yang ditimbulkan Disini kita bisa lihat Bahwa Dampak dari Menguatnya peranegara Bisa dilihat dari Tiga aspek Yang pertama Adalah Pemerintahan yang Sanrong Autoriter Kemudian yang kedua Adanya Dominasi Golkar Dan yang ketiga Adalah Pemerintahan yang Sendralisasi Nah di sekalian Secara umum Sebelum kita masuk pada Bagian pembahasan Siri-siri Sistem politik Orde baru Saya sedikit ingin Membawa Pemikiran kita Mengenai Konsep besar Daripada Pembahasan materi Yang akan kita bahas hari ini Yaitu mengenai Penguatan Peran negara Mendengar kata Penguatan peran negara Tentu saja Ada berbagai Ada banyak Hal yang mungkin Yang ada Dalam pikiran kita Karena disini ada Kata penguatan Menguat Negara Menjadi Apakah Yang dimaksudkan Penguatan peran negara Itu negara Kemudian menjadi kuat Apakah yang dimaksudkan Penguatan peran negara Itu adalah Sebuah bentuk Doktrinasi Yang kemudian Mengharap Ada kelangganan Sebuah Resim kekuasaan Untuk Kondisi ini Yang dimaksudkan Peran penguatan negara Adalah Kekuasaan yang Kemudian Dilembagakan Jadi kekuasaan yang Kemudian dilembagakan Yang mengharap Pada Adanya Kecenderungan Ikatan Atau Ikatan Atau Masyarakat Diarahkan Untuk mendukung Untuk mendukung Segala bentuk Program-program Yang dilaksanakan Oleh negara Jadi bukan berarti Negara kemudian Muncul menjadi kuat Itu adalah bagian Daripada Kebijakan Yang dimunculkan Tetapi Di sini Secara khusus Kita bahas Mengenai Adanya Sebuah kebijakan Kebijakan Yang dikeluarkan Oleh pemerintah Yang kemudian Dilembagakan Atau Bisa disediakan Dengan legitimasi Legitimasi Sebuah kebijakan Yang kemudian Dijadikan sebagai Sebuah ikatan Terhadap masyarakat Secara keseluruhan Untuk mengikat Mereka Ikut terhadap Apa yang diinginkan Oleh negara Adanya kemudian Mengindikasikan bahwa Penguatan peran negara itu Kemudian Mengarah Kemudian Mengarah Pada Sebuah Proses Menjadikan resim Pemerintahan Menjadi resim Yang berkuasa Secara penuh Dalam waktu Kewaktu Itu kemudian Itu adalah Sebuah arah Akan tetapi Sekalian saya katakan bahwa Ini lebih pada Bagaimana Memunculkan Sebuah kelenggeban Untuk mengerahkan Rakyat mendukung Apa yang diinginkan Oleh negara Itu yang dimasuk Dengan penguatan Peran negara Nah sekarang Adanya sekali Mari kita lihat Apa yang Mendari ciri-ciri Dari sistem politik Orde baru Yang mengarah Pada penguatan Peran negara Yang pertama Adalah Dui Sebuah kebijakan Yang dikenal Dui fungsi abri Apa itu Dui fungsi abri Mungkin pada pertemuan Sebelumnya Kita telah bahas Bahwa Salah satu Kebijakan politik Dalam negeri Yang diambil Oleh pemerintah Orde baru Untuk Meningkatkan Stabilitas Keamanan Stabilitas politik Dan keamanan Di Indonesia Yang kemudian Bisa diharapkan Berpengaruh Pada stabilitas Ekonomi Adalah Adanya Sebijakan Dui fungsi abri Maksudnya seperti apa Itu adanya Doktrin di bidang Militer terhadap Peran ganda abri Jadi Saya ulangi kembali Ada doktrin Di bidang militer Terhadap Peran ganda abri Jadi abri Memiliki Peran ganda Abri memiliki Peran ganda Dalam hal apa Jadi abri Bukan hanya Memiliki peran Di bidang militer Dalam hal Pertahanan Dan keamanan negara Jadi abri Bukan hanya Berkewajiban Untuk menjaga Pertahanan Dan keamanan negara Tapi abri Juga Diberikan Diberikan ruang Untuk melibatkan Diri Dalam Politik Dalam kehidupan Politik dan sosial Dalam kehidupan Politik dan sosial Contohnya Seperti apa Jadi ada sekalian Mungkin Ada pernah Membaca Atau mungkin Ada yang sudah Mengetahui bahwa Di era Pemerintahan Ode baru Abri Tetap bisa Aktif dalam Diangkatannya Sebagai seorang Militer Akan tetapi Abri juga bisa Menempati posisi-posisi Pertimu Baik di bidang Legislatif Maupun di bidang Eksekutif Begitupun dalam Hal kegiatan Kegiatan sosial Kemasyarakatan Abri masuk desa Dan merupakan Bagian daripada Dwi fungsi Abri yang diarahkan Pada Abri di bidang Sosial Kemasyarakatan Di bidang lainnya Di bidang politik Ada banyak Kebijakan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Misalnya Kita kenal Kita lihat Bahwa di era Pemerintahan Ode baru Banyak di antara Kepala-kepala Pemerintah daerah itu Yang berasal dari Perwira-perwira Abri Tingkat Pejabat-pejabat Di tingkat terendah Di bawah itu Banyak di antara mereka Kemudian yang berasal Dari Abri Ini adalah bagian Daripada Kebijakan di Provincia Abri Yang memberikan Ruang Ruang yang besar Kepada Abri Untuk Melibatkan diri Dalam kegiatan Politik Bukan hanya Sampai di bidang Eksekutif Seperti itu Bahkan Abri juga Memberiki ruang Atau tempat Di bidang Legislatif Abri memiliki Praksi khusus Bahkan Tanpa Melalui Pemilihan Umum Abri Kemudian memiliki Praksi khusus Untuk ada kursi Tersendiri yang disiapkan Di Dewan Perwiraian Rakyat Begitupun di MPR Jadi sebetulnya Inilah adalah Sebuah Doktrin di bidang Militer terhadap Perang ganda Abri Selain Hulangi Bahwa Yang dimasukkan Di fungsi Abri adalah Abri kemudian bisa Memiliki perang ganda Bukan hanya Sebagai kekuatan Pertahanan dan Kamanan negara Tapi Abri Bisa Masuk Dalam ruang-ruang Politik Dan ruang-ruang Sosial Seperti itu Kemudian yang kedua Ada sebuah kebijakan Yang dikenal dengan Nama konsep Masa mengambang Konsep Masa mengambang Masih seperti apa? Atau biasa juga Disilahkan dengan Floating Mask Floating Mask Apa maksud Dari konsep Masa mengambang ini? Ada bisa lihat Bahwa konsep Masa mengambang Atau floating mask Ini adalah merupakan Pembatasan Ruang gerak Dan aktivitas Partai Dalam hubungan Dengan Masa pendukungnya Pembatasan Adanya kebijakan Pembatasan Jadi antara partai Dengan masanya Diberikan Dibatasi Ruang geraknya Dibatasi Komunikasinya Bahkan Ini yang disebut Dengan konsep Masa mengambang Dalam hal apa? Bagaimana cara Pemerintah untuk Membatasi Antara Masa pendukung partai Dengan partai-partai Yang mereka Partai-partai mereka itu Atau floating mask Dalam hal apa? Misalnya Dalam hal Konsep Masa mengambang Ini pemerintah Kemudian mengeluarkan Kebijakan Pelarangan Pelarangan Pembentukan Perwakilan Partai Di tingkat desa Jadi di desa-desa Tidak boleh ada Didirikan Perwakilan Partai-partai Politik Ini adalah Merupakan bagian Daripada konsep Masa mengambang Masa mengambang Artinya Hubungan Antara Hubungan Antara Partai Dengan Masanya itu Hanya sebatas Pada Pemilu saja Pemilu saja Tapi partai Tidak diberikan Kemudian Tidak berikan Keluasan Ruang gerak Dalam Melakukan Melaksanakan hubungan Dengan Masa-masa Pendukung mereka Dan Yang bisa Tanda kutip Daripada Bagian Daripada Penguatan peran Negara Yang ada Pada Kebijakan Ini adalah Bahwa Ini hanya Berlaku Pada Partai Politik Jadi Ada-ada Sekalian Tahu Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Dari tahun 1977 Sampai Tahun 1977 Hanya Diikuti oleh Tiga Konsisten Dua Diantara Partai Politik Dan Satu Berasal dari Organisasi Masa Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan Jadi Yang sifatnya Partai Politik Ini Yang kena Pada Konsep Masa Mengambang Jadi Ada Dua Partai Politik Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Dan Partai Persatuan Pembangunan Satu Kemudian Konsep Yang lainnya Berasal dari Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Masa Mengambang Ini Yang Diberikan Aturan Pelarangan Pendirian Perwakilan Di Tingkat Desa Itu Adalah Partai Jadi Secara otomatis Hanya Berlaku Untuk PDI Dan C3 Golkar Bagaimana Golkar Karena Dia Tidak Tergolong Partai Maka Dia Tidak Masuk Dalam Konsep Masa Mengambang Golkar Tetap Melakukan Aktivitas Sampai Di Tingkat Pedesaan Bahkan Aparat Aparat Desa Yang Kemudian Menjadi Peluncur Daripada Pergerakan Organisasi Golongan Karya Ini Bisa Tetap Leluasa Untuk Menggalang Dukungan Dukungan Di Tingkat Desa Ini Bagian Daripada Politik Penguatan Peran Negara Dengan Konsep Masa Mengambang Nah Sekarang Siri Apa Yang Lain Dari Sistem Politik Yang Terjadi Di Masa Orde Baru Yang Kemudian Mengarah Pada Penguatan Peran Negara Ada Yang Disebut Kebijakan Korporatisasi Negara Korporatisasi Negara Itu Seperti Apa Jadi Kelompok-kelompok Masa Dari Berbagai Unsur Ditempatkan Dalam Wadah Tunggal Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Kita Tahu Bahwa Di era Pemerintahan Orde Baru Pancasila Dijadikan Sebagai Asas Tunggal Jadi Semua Baik Partai Maupun Organisasi Organisasi Masyarakat Itu Harus Menganut Asas Tunggal Dalam Hal Korporatisasi Negara Ini Seperti Apa Yang Dibuat Pemerintah Pemerintah Kemudian Membuat Membentuk Wadah Wadah Khusus Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Dalam Kelompok-kelompok Yang Ada Di Masyarakat Contohnya Apa Dari Kebijakan Korporatisasi Negara Ini Kemudian Muncul Wadah Yang Dikenal Dengan Kors Pree Kors Pegawai Republik Indonesia Merupakan Pempanjangan Tangan Pemerintah Terhadap Bagaimana Mereka Mengikat Dan Mengarahkan Para Pegawai Seluruh Indonesia Untuk Ikut Pada Apa Yang Dikenal Oleh Pemerintah Tidak Tidak Cukup Sampai Disitu Misalnya Dimentuk Kemudian PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Yang Dijadikan Sebagai Wadah Perpanjangan Tangan Pemerintah Bagi Mereka Yang Berprofesi Sebagai Guru Di Tingkat Buruh Juga Ada Serikat Pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Itu SPSI Adalah Merupakan Sebuah Wadah Yang Didirikan Bagi Para Buruh Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Yang Diarahkan Menjadi Bagian Daripada Menguatkan Peran Negara Ikut Bagaimana Mereka Mempengaruhi Anggotanya Untuk Ikut Pada Apa Yang Dihinkan Oleh Pemerintah Di Tingkat Pemberita Misalnya Ada Ikatan Wartawan Indonesia Jadi Ada Semuanya Kemudian Didirikan Di tingkat Pemuda Ada KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Didirikan Seperti Itu Ini Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Adalah Menjadikan Wadah Ini Sebagai Bagian Daripada Perpanjangan Tangan Pemerintah Mereka Dijadikan Sebagai Kelompok Dikorporasi Dikorporasi Mereka Dijadikan Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Untuk Diarahkan Bagaimana Mereka Diikat Untuk Mendukung Apa Yang Diinginkan Oleh Pemerintah Dan Lebih Jauh Lagi Disini Ada Peranan Peranan Pemerintah Dalam hal Membesarkan Sebuah Organisasi Masih Yang dikatakan Golongan Karya Karena Kemudian Mereka Yang tergabung Diwajibkan Diwajibkan Untuk Memilih Golongan Karya Pada saat Pelaksanaan Pemilih Ini Sekali lagi Ini adalah Merupakan Kebijakan Yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Yang Mengarah Pada Penguatan Peran Negara Peran Negara Untuk Ikut Apa Yang Diinginkan Oleh Negara Dalam Hari ini Berbicara Masalah Negara Dalam Hari ini Adalah Pemerintah Atau Resim Yang berkuasa Pada saat Itu Kebijakan Apa lagi Ada Kebijakan Sentralisasi Pemerintahan Sentralisasi Pemerintahan Maksudnya Seperti Apa Jadi Pemerintah Daerah Hanya Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat Jadi Dalam Tanda Kutip Seperti Ini Bahwa Ternyata Di era Pemerintahan Orde Baru Pemerintah Daerah Hanya Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat Dalam Hal Melahirkan Kebijakan Kebijakan Publik Itu Semua Disentralisasi Semua Ada Di tingkat Pusat Pemerintah Pusat Jadi Peranan Pemerintah Daerah Sangat Kecil Dalam Hal Dalam Hal Pembuatan Pembuatan Kebijakan Kebijakan Yang Sifatnya Publik Jadi Pemerintah Pusat Melakukan Sentralisasi Kebijakan Sehingga Apa Dampak Daripada Sentralisasi Kebijakan Ini Terjadi Ketimpangan Ekonomi Antara Pusat Dan Daerah Kenapa Daerah Sangat Bergantung Pada Pusat Daerah Kemudian Sangat Bergantung Pada Pusat Pembangunan Kemudian Menjadi Tidak Merata Ketimpangan Ekonomi Terjadi Antara Pusat Dan Daerah Jadi Ini Bagian Daripada Bagaimana Pemerintah Menguatkan Penguatan Pemerintah Penguatan Negara Dalam Hal Di Kini Sekali Lagi Negara Adalah Pemerintah Yang Ada Sekalian Yang lain Daripada Sistem Kiri-kiri Sistem Politik Orde Baru Yang Terkait Dengan Penguatan Peran Negara Adalah Ada Yang Dikenal Dengan Program Bantuan Luar Negeri Jadi Ketergantungan Indonesia Atas Injaman Luar Negeri Memang Terjadi Dari Sejak Kemerdekaan Sampai Saat Ini Di Era Sangat Mengharapkan Bantuan Luar Negeri Untuk Melakukan Pembangunan Stabilisasi Ekonomi Maka Jalan Yang Dilakuin Pemerintah Orde Baru Adalah Mengusahakan Bantuan Luar Negeri Melalui Sebuah Lembaga Dengan Nama IGGI International Governmental Group For Indonesia Ini Adalah Upaya Yang Didakuin Pemerintah Orde Baru Untuk Mendapatkan Bantuan Negeri Dalam Hal Melakukan Stabilisasi Di Jidang Yang Terakhir Adalah Ada Sebuah Kebijakan Yang Dikenal Sistem Semiperwakilan Sistem Semiperwakilan Ini Mengacu Pada Sistem Kepertayaan Yang Ada Pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1945 Tentang Sistem Kepertayaan Dan Golongan Karya Apa Maksud Daripada Sistem Semiperwakilan Ini Jadi Kita Tahu Bahwa Di Era Pemerintah Baru Kesalah Kebijakan Politik Dalam Negeri Yang Diambil Pemerintah Adalah Melakukan Penyederhanaan Partai Politik Partai-partai Politik Yang Memiliki Asas Yang Sama Yang Kemudian Memiliki Program Kerjaan Sama Kemudian Digabungkan Menjadi Satu Perwakilan Sama Partai Jadi Sehingga Di era Pemerintahan Orde Baru Pemilu Sejak Tahun 1977 Sampai Tahun 1997 Terus Menerus Hanya Diikuti oleh Tiga Kontestan Partai Saja Ada Dua Dari Partai Kemudian Satu Dari Organisasi Kemersiakan Ada Golongan Ada Partai Demokrasi Indonesia Yang Mewakili Golongan Nasionalis Kemudian Ada Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Yang Kemudian Mewakili Golongan Agama Islam Agamai Kemudian Yang Kontestan Yang ketiga Bukan Dari Partai Tapi Mengatasi Namakan Golongan Atau Organisasi Kemasyarakatan Yang dikenal Dengan Golongan Karya Ada Penyederhanaan Partai Pusi Partai Ada Pusi Partai Yang kemudian Menjadi Perwakilan Sistem Kepartai Jadi Kebijakan Kebijakan Dikeluarkan Dengan Tujuan Untuk Mengontrol Aktifitas Partai Lebih Mudah Lebih Mudah Pemerintah Untuk Mengontrol Aktifitas Partai Karena Tidak Banyak Partai Yang Kemudian Dikembangkan Mereka Kelompok-kelompok Organisasi Kemasyarakatan Itu Yang memiliki Napas Yang sama Silahkan Bergabung Di Partai Yang Memiliki Tujuan Yang Sama Misalnya Nasionalis Apakah Dia Nasionalis Atau agama Ini adalah Sebuah Kebijakan Yang dikatakan Sistem Semi Perwakilan Sistem Semi Perwakilan Sistem Kepartai Yang Kemudian Mengacu Pada Undang-Undang Nomor Tiga Tahun 1985 Tentang Sistem Kepartai Dan Golongan Karya Nah Inilah Anam Kiri Pokok Kiri-kiri Dari Sistem Politik Yang Ada Di Bahasa Oda Baru Yang Yang Mengarah Pada Munculnya Sebuah Istilah Penguatan Peran Negara Terhadap Berbagai Aspek Kehidupan Yang Ada Masyarakat Di Fungsi Abri Korporatisasi Kemudian Ada Program Bantuan Kemudian Sistem Semi Perwakilan Masa Konsep Masa Mengambaran Lainya Ini Merupakan Sistri Merupakan Ciri-ciri Sistem Politik Orde Baru Yang Mengarah Pada Sebuah Konsep Penguatan Peran Negara Terhadap Berbagai Aspek Kedua Masyarakat Berbicara Masalah Negara Dalam Konsep Ini Negara Adalah Pemerintah Negara Adalah Resin Yang Berkuasa Jadi Kemudian Diarahkan Jadi Sebagai Tanda Tanya Besar Bahwa Apakah Kebijakan Kebijakan Ini Diambil Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Pada Saat Itu Apakah Ini Memang Dibutuhkan Dalam Kondisi Ada Pada Saat Itu Atau Hanya Semata-mata Untuk Melanggengkan Kekosokan Dari Resin Pemerintah Yang Sedang Berkuasa Pada Saat Itu Ini Layak Untuk Didiskusikan Adik-adik Sekalian Nah Sekarang Untuk Tahapan Pembahasan Selanjutnya Adalah Dampak Politik Menguatnya Peran Negara Sebenarnya Saya katakan Tadi Ada Peristiwa Ada Semua Kebijakan Tentu Saja Mengarah Pada Efek Atau Dampak Yang Kemudian Ditimbulkan Dari Peristiwa Atau Jadi Kebijakan Itu Terkait Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Baru Dalam Upaya Untuk Menguatkan Peran Negara Ada Tiga Dampak Utama Yang Bisa Kita Lihat Yang Pertama Munculnya Pemerintahan Yang Otoriter Munculnya Pemerintah Yang Otoriter Maksudnya Seperti apa Pemerintahan Otoriter Maksudnya Presiden Memiliki Kesuasaan Yang Sangat Besar Dalam Mengatur Jalangnya Pemerintahan Bisa Dikatakan Bahwa Presiden Adalah Hukum Presiden Adalah Hukum Bahwa Apa Yang Diinginkan Oleh Pemerintah Ada Di Tangan Presiden Muncul Otoritarisme Presiden Memiliki Kesuasaan Yang Sangat Luar Biasa Yang Sangat Besar Yang Sangat Luar Biasa Dalam Mengatur Jalannya Pemerintahan Ini Dimaksud Dengan Pemerintahan Yang Otoriter Dan Ternyata Ini Terjadi Di Era Pemerintahan Orde Baru Pemerintahan Orde Baru Sebagaimana Dari Awal Sudah Disampaikan Bahwa Pemerintah Orde Baru Berjalan Selama 32 Tahun 32 Tahun 32 Tahun Jalannya Pemerintah Orde Baru Itu Bukan Waktu Yang Singkat Resim Pemerintahan Yang Dipimpin Oleh Satu Orang Presiden Ada Pasti Hal Yang Sangat Luar Biasa Yang Dimiliki Oleh Pemimpin Negara Yang Ada Satu Itu Salah Satunya Adalah Ini Pemerintahannya Orde Menguasai Aspek Kehidupan Masyarakat Bahkan Kekuasaan Presiden Bukan Hanya Sebatas Pada Eksekutif Saja Bahkan Diluar Eksekutif Misalnya Berpengaruh Dalam Hal Kebijakan Kebijakan Pembentukan Aturan Aturan Negara Di Bidang Legislatif Itu Salah Satu Bagian Daripada Besarnya Kekuasaan Presiden Kemudian Bisa Masuk Di Dalamnya Jadi Ada Dua Mesin Politik Ada Dua Mesin Politik Dari Pemerintah Oda Baru Yang Memegang Peranan Yang Membantu Jalannya Autoritarisme Pemerintahan Presiden Yang Pada Satu Adalah Abri Dan Golkar Yang Menjadi Dominasi Kekuatan Politik Yang Ada Di Indonesia Di Masa Itu Apa Lagi Dampak Politik Daripada Menguatnya Peran Negara Adalah Dominasi Golkar Golkar Menjadi Satu-satunya Kekuatan Politik Indonesia Yang Paling Dominan Seperti Dari Awal Sudah Sampaikan Bahwa Sejak Pemilu Tahun 1977 Sampai Pemilu Tahun 1997 Hanya Tiga Kontestan Saja Dua Dari Partai Satu Dari Golongan Bagaimana Kondisi Pemilu Bagaimana Hasilnya Golkar Selalu Menantelak Atas Lawan-lawan Politiknya Golkar Selalu Mendominasi Dari Pemilu Ke Pemilu Lainnya Apa Kekuatan Yang Dimiliki Golkar Untuk Menjadi Dominan Di Kelangan Masyarakat Seperti Yang Katakan Tadi Ada Kebijakan Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Yang Kemudian Mengarahkan Pada Kebesaran Golkar Korporat Korporatisasi Negara Bagian Daripada Membesarkan Golkar Membentuk Wadah-wadah Kelompok Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Penyokong Terhadap Kekuatan Kekuatan Golkar Kemudian Apa Lagi Sistem Perwakilan Kemudian Apa Lagi Masa Mengambang Dibetasinya Ruang Gerak PDI Dan P3 Dalam Komunikasinya Dengan Masa Mereka Ditingkat Desa Hanya Dua Golkar Tidak Ini adalah bagian Daripada Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Yang Kemudian Membuat Akhirnya Golkar Menjadi Kekuatan Politik Yang Sangat Luar Biasa Dan Terus Mendominasi Pemilihan Umum Di era Orde Baru Bahkan Bukan Hanya Memenangkan Pemilu Tapi Telak Golkar Bisa Merebut Suara Suara Telak Sehingga Kebijakan Kebijakan Yang Dikeluarkan Pemerintah Sangat Mudah Untuk Direalisasi Singkat Legislatif Jadi Seperti itu Karena Adanya Dominasi Kekuatan Tertentu Yang Menjadi Penyokong Kelanggangan Kekuasaan Rezim Orde Baru Golkar Menjadi Satu-satunya Kekuatan Politik Yang Paling Dominan Di era Itu Dan Yang Terakhir Adalah Pemerintahan Yang Sentralistik Maksudnya Pemerintahan Sentralistik Seperti Apa Adanya Pemusatan Penentuan Kebijakan Publik Pada Pemerintah Pusat Jadi Dari awal Tadi ada Sebuah Kebijakan Yang Dikeluarkan Pemerintah Mengenai Sentralisasi Pemerintahan Daerah Sendrum Kecil Peranannya Dalam hal Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Pemerintahan Kenapa Kebijakan Kebijakan Publik Itu Ditentukan Selalunya Ditentukan Oleh Pemerintah Pusat Daerah Hanya Apa Peranan Daerah Daerah Hanya Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Hanya Perpanjangan Tangan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bukan Hal Menentukan Kebijakan Karena Semua Kebijakan Dibuat oleh Pemerintah Pusat Diarahkan Pemerintah Diarahkan Pemerintah Pemerintah Pusat Untuk Kemudian Dilaksanakan Pemerintah Daerah Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat Ini yang disebut Dengan Sistem Pemerintahan Yang Sentralistik Adek-adek Sekalian Nah Inilah Dua Bagian Materi Besar Materi Yang bisa Kita bahas Pada Perkesempatan Hari ini Tadi Kita sudah Membahas Tentang Ciri-ciri Apa sih Ciri-ciri Daripada Sistem Pemerintahan Yang disebut Sebagai Penguatan Peran Negara Dalam Asli Kehidupan Masyarakat Tadi Sudah Dijelaskan Ada Yang menjadi Ciri-cirinya Kemudian Setelah itu Apa sih Dampak Yang ditimbulkan Dampak Yang ditimbulkan Tadi Kita bisa Lihat Di depan Ini Ada Tiga Hal Yang kemudian Ditimbulkan Dari Kebijakan Kebijakan Yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru Yang kemudian Menjadi Ciri Pemerintah Yang kemudian Dinyatakan Sebagai Sebuah Proses Penguatan Peran Negara Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat Yang oleh Sebagian Besar Orang Dinyatakan Sebagai Bagian Daripada Cara Pemerintah Orde Baru Untuk Mempertahankan Rezim Pemerintahannya Untuk Melanggangkan Kekuasaan Mereka Inilah Materi Yang bisa Saya Antarkan Pada Pertemuan Hari ini Sekarang Kita Masuk Pada Bagian Pembahasan Soal Adel Sekalian Perhatikan Soalnya Perhatikan Pernyataan Berikut ini Satu Pemerintah Berhasil Membangun Fondasi Yang kuat Bagi Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Yang menyebabkan Kuatnya Peran Negara Dalam Masyarakat Dua Situasi Keamanan Relatif Aman Dan Terjaga Dengan Baik Tiga Sistem Perwakilan Bersifat Semu Empat Terbentuknya Pemerintahan Yang otoriter Dominatif Dan Sentralistik Lima Otoritarisme Merampat Segenap Aspek Kehidupan Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara Enam Dilakukan Peleburan Partai Agar Pemerintah Dapat Mengontrol Partai Politik Berdasarkan Penyataan Di atas Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru Ditunjukkan Pada Nomor Berapa Jadi Ada Lima Alternatif Jawaban Yang Mana Jawaban Yang Paling Tepat Untuk Menilai Pertanyaan Yang Ada Di atas Apakah Satu Dua Dan Tiga Dua Tiga Dan Empat Satu Dua Dan Enam Empat Lima Dan Enam Ataukah Tiga Empat Dan Lima Silahkan Lihat Pernyataan Yang Ada Di atas Yang Mana Di antara Tiga Yang Mana Di antara Enam Pernyataan Ini Yang Menjadi Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru Atau Sistem Pemerintahan Yang Ada Di Pemerintah Orde Baru Yang Mana Menjadi Dampak Positif Baik Ada Sekalian Kita Bahas Jadi Sekalian Sekalian Bahwa Yang Diinginkan Oleh Pertanyaan Adalah Dampak Positif Dampak Positif Berarti Adalah Hal-hal Yang Dinilai Baik Berbicara Masalah Dampak Positif Berarti Adalah Hal Yang Dinilai Baik Daripada Adanya Kebijakan Yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Hal Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru Yang Tadi Telah Kita Bahas Mengenai Penguatan Peran Negara Tentu Saja Tidak Semuanya Akan Berdampak Pada Berdampak Negatif Tapi Ada Diantaranya Berdampak Positif Yang Mana Diantaranya Jadi Kita Lihat Pernyataan Pertama Pemerintah Berhasil Membangun Pondasi Yang Kuat Bagi Kosa Lembaga Presidenan Yang Menyebabkan Kuatnya Peran Negara Dalam Masyarakat Apakah Ini Termasuk Dampak Positif Berhasil Membangun Pondasi Yang Kuat Bagi Kosa Lembaga Presidenan Kita Kenal Bahwa Salah Satu Faktor Penyebab Yang Bisa Mendukung Stabilitas Politik Dan Salah Satu Pendukung Daripada Stabilitas Politik Dan Ekonomi Adalah Ada Pada Kewibawaan Lembaga Kepresidenan Kalau Kewibawaan Lembaga Presiden Kemudian Memudar Atau Bahkan Sama Sekali Tidak Ada Maka Bisa Dipastikan Bahwa Kondisi Negara Akan Tidak Bagus Maka Kebijakan Nomor Satu Adalah Merupakan Bagian Daripada Dampak Positif Iya Benar Iya Benar Iya Kemudian Dua Kita Lihat Dua Situasi Keamanan Relatif Aman Dan Terjaga Dengan Baik Kalau Kita Membandingkan Membandingkan Pemerintah Orde Lama Dan Orde Baru Bisa Dikatakan Bahwa Di era Orde Baru Memang Relatif Aman Dibandingkan Dengan Pemerintahan Sebelumnya Dimana Di pemerintahan Sebelumnya Banyak Muncul Pemberontakan Pemberontakan Yang terjadi Di daerah Daerah Banyak Muncul Gejolak Di daerah Daerah Yang kemudian Mengancam Integrasi Bangsa Yang mengarah Pada Disintegrasi Bangsa Mengarah Pada Perpecahan Di era Pemerintahan Orde Baru Ternyata Itu Nyaris Tidak Ada Bahwa Situasi Kemenang Relatif Aman Dan Terjaga Dengan Baik Ini Bagian Daripada Penguatan Peran Abri Ya Benar Ini Bagian Daripada Dampak Positif Jadi kita Bisa Lihat Di alternatif Yang ada Di bawah Yang ada Satu Duanya Yang mana Jadi ada Dua Jawah Yang ada Satu Duanya Jadi Yang lain Sudah Pasti Salah Pastikan Salah Jadi kita Hanya Melihat Pada bagian Yang sudah Ada Satu Duanya Apakah Tiga Dan Enam Apakah Tiga Dan Enam Yang merupakan Jawaban Yang paling Tepat Kita Lihat bagian Yang tiga Sistem Perualian Yang bersifat Semuh Apakah Ini adalah Merupakan Dampak Positif Sistem Perualian Bersifat Semuh Ada Ketidakadilan Dalam Sistem Perualian Ada Ketidakadilan Dalam Sistem Perualian Bahwa Ternyata Negara Hanya Membesarkan Golongan Karya Sementara Mana PDI Mana P3 Justru Mereka Mendapatkan Perlakuan Yang Diskriminatif Mereka Mendapatkan Perlakuan Yang Diskriminatif Berarti Sistem Penohon Yang Bersifat Semua Itu adalah Dampak Negatif Salah Berarti Enam Sudah Bisa Dipastikan Enam Adalah Merupakan Dampak Positif Dilakukan Peleburan Partai Agar Pemerintah Dapat Mengontrol Partai Politik Jadi Salah satu Kelemahan Daripada Yang dipandang Oleh Pemerintah Orde Baru Salah satu Kelemahan Daripada Pemerintahan Orde Lama Adalah Karena Banyaknya Partai Politik Yang berdiri Yang kemudian Tidak Bisa Terkontrol Yang kemudian Menyebabkan Terjadinya Sebuah Situasi Misalnya Jatuh Bangun Kabinet Dan lainnya Ini terjadi Di era Pemerintahan Orde Lama Setelah Adanya Peleburan Partai Politik Pusi Partai Politik Itu Kemudian Pemerintah Dengan Mudah Mengontrol Walaupun Walaupun Pada Akhirnya Terjadi Ketimpangan Terhadap Pelaksanaannya Di bawah Bahwa Ada Ketidakadilan Dalam Hal Sistem Perwalian Yang ada Di partai Partai Politik Dimana Mereka Dilarang Untuk Membuka Membuka Cabang-cabangnya Di tingkat Desa Sehingga Mereka Berjarak Jauh Dengan Masa Pendukung Mereka Itu Kemudian Yang muncul Tapi Dikatakan Bahwa Mengontrol Partai Politik Itu penting Dan bagian Daripada Dampak Positik Yang Ditimbulkan Daripada Kebijakan Politik Pemerintah Yang ada Di order Baru Jawaban Yang dapat Adalah C Jadi Adek Tadi Yang Adek Dari Semua Dua Pangkat Dan Semua Empat Bon Itu Menjawab Dengan Benar Terima kasih Atas Jawabannya Adek Jadi Seperti itulah Kira-kira Lebih Penjelasan Di sekitar Munculkan Sekarang Silahkan Dilihat Salah Satu Kiri Pokok Kebijakan Pemerintah Orde Baru Adalah Melaksanakan Politik Sentralisasi Jadi Sentralisasi Melaksanakan Politik Sentralisasi Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi Pemerintah Orde Baru Adalah Apa Dampak Dari Sistem Sentralisasi Yang mana Di antara Alternatif Lima Alternatif Ini Yang Paling Benar Kalau Kita Pertanyakan Mengenai Dampak Dari Pelaksanaan Sistem Sentralisasi Di Masa Orde Baru A Terbentuknya Pemerintahan Warga Kelas 1 B Daerah Memiliki Otonomi Untuk Mengatur Wilayahnya Sendiri C Pemerintah Pusat Mengendalikan Seluruh Aftek Kehidupan D Rakyat Hidup Sentral Karena Gejolak Dalam Masyarakat Dapat Diredam E Pemerintah Daerah Tidak Memiliki Peranan Sama Sekali Dalam Kegiatan Pemerintahan Ya Baik Kita Coba Lihat Ada Melihat Soal Ini Yang Dipertanyakan Sistem Sentralisasi Dan Dampaknya Jadi Ini Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Dampak Yang Ditimbulkan Efek Efek Dari Kebijakan Sistem Politik Sentralisasi Apakah Terbentuknya Pemerintahan Warga Kelas 1 Ini adalah Merupakan Bukan Merupakan Dampak Dari Sentralisasi Ini Merupakan Dampak Dari Kebijakan Kebijakan Dari Pemerintah Terkait Dengan Dampak Politik Dampak Politik Yaitu Pemerintahan Warga Kelas 1 Kemudian B Daerah Memiliki Otonomi Untuk Mengatur Wilayahnya Sendiri Apakah Sistem Sentralisasi Seperti Itu Ya Salah Daerah Memiliki Otonomi Untuk Mengatur Wilayahnya Sendiri Salah Karena Yang Namanya Sentralisasi Adalah Pusat Memiliki Kewenangan Yang Sangat Besar Sangat Luas Dalam Mengatur Sistem Pemerintahan Seperti Yang Dijelaskan Tadi Bahwa Daerah Hanya Sebagai Perpanjangan Tangan Hanya Sebagai Perpanjangan Tangan Tidak Memiliki Otonomi Untuk Mengatur Dijelaskan Sendiri Pemerintah Pusat Mengendalikan Seluruh Aspek Kehidupan Tadi Dijelaskan Bahwa Kebijakan Kebijakan Publik Itu Semua Lahirnya Di Pusat Kedudukan Kedudukan Pemerintah Daerah Di Mana Kedudukan Mereka Hanya Sebagai Perpanjangan Tangan Dalam Hal Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Publik Yang Dibuat Oleh Pusat Berarti C Adalah Jawaban Yang Benar Kemungkinannya Apakah Masih ada Jawaban Yang Bisa Dimanarkan Rakyat Hidup Tentera Karena Gejolak Masyarakat Dapat Diredam Iya Gejolak Masyarakat Memang Dapat Diredam Dan Rakyat Menikmati Itu Tidak Ada Lagi Pemberontakan Seperti Bagaimana Yang Terjadi Di Daerah Pemerintah Sebelumnya Rakyat Menikmati Kondisi Yang Aman Akan Tetapi Ini Bukan Dampak Dari Sentralisasi Itu Adalah Dampak Dari Kebijakan Kebijakan Lain Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Jadi Adalah Kebijakan Dwi Fungsi Abri Dengan Mendekatkan Abri Dengan Kegiatan Kegiatan Masyarakat Yang Kemudian Bisa Meredam Gejolak Gejolak Sosial Dan Politik Yang Ada Di Masyarakat Ini Merupakan Dampak Tapi Bukan Dampak Dari Sentralisasi Sementara Yang Dikan Sentralisasi Berarti Salah Pemerintah Daerah Tidak memiliki Peranan Sama Sekali Dalam Kebijakan Pemerintahan Apakah Sentralisasi Pemerintah Daerah Tidak memiliki Peranan Sama Sekali Kurang Bukan Berarti Tidak memiliki Peranan Walaupun Tidak bisa Melahirkan Kebijakan Kebijakan Tetapi Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana Kebijakan Perpanjangan Tangan Pemerintah Untuk Melaksana Kebijakan Berarti Ada Peranannya Walaupun Sangat Minim Salah Jawabannya Yang paling tepat Adalah C Terima kasih Adik dari SMA Pangkep Yang sudah Memberikan Jawabannya Oke Adik sekalian Inilah Yang bisa kita Antarkan Pada pertemuan Hari ini Berhubung Waktu Yang tersedia Untuk kita Sudah habis Maka Untuk pertemuan Hari ini Saya ingin Menutup Dengan Sebuah Kata Bijak Yaitu Bahwa Masa Depan Adalah Milik Mereka Yang Menyiapkan Hari ini Maka Persiapkanlah Masa Depan Anda Sejak Dini Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Saya Muhammad Yusuf Minta isin Di hadam Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.